Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Computer Mendoan Channel Kali ini saya akan membahas Tuntas mengenai Pemberian penomoran halaman Di Microsoft Word Penomoran halaman atau pick number Di Microsoft Word Sebetulnya sangat mudah Kita tinggal menekan insert Pilih pick number Di dalam pick number Ada top Berarti ada di atas Bottom Di bawah Dan pick margin Berarti berarti ada di kanan Ataupun kiri Akan saya contohkan Salah satu yaitu di bottom Pada bottom Di sini ada sebelah Posisi sebelah Kiri Tengah Dan kanan Akan saya posisikan Sebelah tengah Nah seperti ini Saya perbesar Biar lebih jelas Inilah penomoran halaman Sangat mudah Berarti dia langsung Halaman satu Halaman dua Tiga empat Dan seterusnya Nah disini Dalam penomoran halaman Disamping dengan Angka biasa Juga bisa Dengan Angka romawi Nah disini Untuk mengedit Menjadi angka romawi Disini di double klik Nah Double klik pada Footer nya Kita pilih Pick number Kita pilih Format pick number Nah Pada number format Kita pilih Romawi Ini Kita tekan Oke Otomatis Dia juga sudah Berubah Untuk lebih jelasnya Akan saya Contohkan pada Pemakaian Penomoran halaman Yang sebenarnya Saya buka File contoh Disini Nah misalnya ini Berarti Untuk penomoran Halaman Halaman judul Dan seterusnya Kita mempergunakan Huruf Yaitu I1 I2 Dan seterusnya Disini Kita pilih Insert Terus Pick number Ini Kalau memang Berada di bawah Kita pilih Bottom Dan kemudian Pilih Di tengah Nah Seperti ini Penomoran halaman Untuk ini Saya perbesar Fontnya Agar lebih Terlihat jelas Tapi pada Pemakaian Sebenarnya Tidak Inilah penomoran Halamannya Dimulai Dari Satu Nah Tapi untuk Halaman judul Dan seterusnya Itu Tidak Dimulai Dari Satu Berarti Disini Kita aktifkan Dulu Untuk Merubahnya Dengan Double Klik Di area Bawah Atau Di footer Seperti ini Double Klik 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 Disini Pick number Kita klik Pick number Kita pilih Format Pick number Number Formatnya Kita pilih I Yang ini Paling bawah Kita pilih Oke Otomatis Disini Penomoran Halamannya Sudah Berubah Menjadi I Sekilas Info Disini Jika Halaman Judul Adalah Halaman Satu Tapi penomoran Halamannya Tidak Muncul Ini penomoran Halamannya Tidak Dimunculkan Disini Different First Pick Diklik Berbeda Untuk Halaman Pertama Klik Saja Different First Pick Nah Otomatis Disini Nomor Halaman Judul Tidak Ada Nomornya Tapi Masih Dihitung Sebagai Halaman Satu Maka Yang Berikutnya Adalah Halaman Dua Kita Lanjutkan Kembali Untuk Memunculkan Kini Different First Pick Tinggal Kita Klik Lagi Dia Muncul Lagi Seperti Itu Kita Lanjut Berarti I1 I2 Dan Seterusnya Kemudian Pada Bub Ini Penomoran Halamannya Setar Dari Satu Dan Dengan Angka Biasa Nah Disini Berarti Mulai Dari Bab Satu Diklik Di awal Bab Satu Ini Kursor 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 Disini Pilih Layout Pilih Big Setup Terus Disini Pilih Di bagian Bawah Pilih 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 Berarti Mulai dari titik ini Ke selanjutnya Itu sudah Section Berikutnya Atau Sudah Berganti Section Kita edit Dengan Mendouble Klik Pada Bagian Foldernya Kita klik Saja Seperti ini Double Klik 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 Disini Kita harus Merubahnya Menjadi Angka Arab Angka Biasa Agar Tidak Nyambung Dengan Halaman Sebelumnya Ini Berarti Halaman Sudah Halaman 4 16 Agar Ini Setar Dari Tidak Nyambung Dari Halaman Sebelumnya Link To Preview Kita klik Kita Off Seperti Ini Link To Preview Kita Off Berarti Sudah Tidak Link Ke Halaman Sebelumnya Terus Di Big Number Disini Kita klik Kita Pilih Format Big Number Ini Kita Rubah Number Formatnya Menjadi Angka Biasa Kita Klik Penomorannya Kita Pilih Start Add 1 Berarti Bukan Continue From Preview Section Tapi Start Add 1 Kita Klik OK Otomatis Disini Sudah Berubah Menjadi 1 Nah Seperti Itu Ini 1 2 3 4 Dan Seterusnya Berarti Untuk Section Ini Sudah Dengan Angka Biasa Bukan I Lagi Sekarang Muncul Problem Baru Yaitu Jika Penomoran Halaman Yang Berada Di Bawah Itu Cuma Di Awal Bab Saja Sedangkan Berikutnya Berada Di Kanan Atas Nah Disini Berarti Disini Jika Kita Akan Memberikan Penomoran Haraman Dengan Posisi Di Kanan Atas Untuk Halaman 2 Dan Seterusnya Biasanya Kita Reflect Dengan Memberikan Disini Insert Big Number Top Kanan Seperti Ini Saya Perbesar Biar Lebih Jelas Disini Kejadian Adalah Di Atas Ada Nomor Di Bawah Juga Ada Nomor Itulah Yang Sering Problem Yang Sering Terjadi Seperti Itu Untuk Mengantisipasi Itu Untuk Pemberian Nomor Penomoran Halaman Yang Posisinya Berbeda Dan Jika Kita Sudah Terlanjur Memberikan Penomoran Halaman Yang Sama Seperti Ini Kita Hapus Terlebih Dahulu Penomoran Yang Sudah Dibuat Caranya Di Double Klik Seperti Ini Ini Diklik Dari Luar Seperti Ini Hapus Saja Otomatis Hapus Semua Begitu Juga Yang Atas Ini Yang Tadi Sudah Terlanjur Dibuat Dihapus Saja Dengan Menekan Delete Seperti Ini Di Delete Dia Terhapus Untuk Memberikan Penomoran Yang Berbeda Pada Satu Sekson Yang Satu Di Atas Yang Satu Di Bawah Caranya Posisikan Kursor Pada Halaman Kedua Seperti Ini Halaman Keduanya Kita Pilih Insert Insert Big Number Sama Persis Seperti Biasa Kita Pilih Top Terlebih Dahulu Yang Top Ini Di Sebelah Kanan Saya Perbesar Biar Lebih Jelas Berarti Berarti Di Disini Sudah Halamannya Berada Di Kanan Atas Saya Edit Dengan Mendable Click Bagian Headernya Double Click Disini Di Front First Peak Kita Klik Kayak Yang Tadi Pada Halaman Judul Kita Klik Kita Centang Otomatis Halaman Pertama Itu Tidak Ada Untuk Top Nah Disini Kemudian Kita Turun Kebawah Disini Kita Klik Di bawah Ini Klik Di Halaman Satu Kita Kita Pilih Big Number Kita Pilih Bottom Dan Di Tengah Saya Perbesar Agar Lebih Jelas Otomatis Halaman Satu Untuk Bab Satu Itu Berada Di Bawah Dan Halaman Keduanya Itu Berada Di Atas Dan Ini Berlaku Seterusnya Sampai Menemukan Bab Baru Seperti Ini Inilah Bab Baru Pada Bab Kedua Itu Akan Terulang Yaitu Pick Number Berada Di Bawah Untuk Awal Bab Dan Berikutnya Berada Di Atas Caranya Disini Pada Awal Bab Ini Kursor Letakkan Pada Awal Bab Pilih Layout Ini Layout Kemudian Pilih Pick Setup Ini Pick Setup Kemudian Disini Apply to Pilih This Point Forward Kayak Gini Kita Oke Maka Disini Mengikuti Peraturan Atasnya Yaitu Setiap Awal Section Dia Setar Dari Satu Soalnya Pada Awal Bab Satu Kita Perintahnya Masih First Start At One Disini Kita Double Click Double Click Klik Klik Di Big Number Kita Format Ini Start At Satu Itu Kita Rubah Jadi Continuous Berarti Continuous Dari Halaman Sebelumnya Kita Oke Maka Dia Akan Continue Dari Halaman Sebelumnya Ini Sebelas Yang Continue Dari Atasnya Ini Sepuluh Nah Sepuluh Bab Dua Sebelasnya Di Bawah Begitu Juga Untuk Bab Berikutnya Ini Sudah Berarti Untuk Bab Berikutnya Sudah Continue Bukan Start At One Berarti Kita Tinggal Merubahnya Menjadi Section Baru Nah Ini Untuk Bab Berikutnya Saya Roll Kebawah Terus Soalnya Ini Banyak Ada 136 Halaman Nah Inilah Bab 3 Nah Ini Bab 3 Berarti Untuk Bab 3 Dan Seterusnya Karena Setaranya Sudah Continuous Front Previous Peak Berarti Disini Kita Tinggal Taruh Di Awal Bab Kita Pilih Layout Kita Pilih Peak Setup Kita Di Section Ini This Point Forward Kita Oke Nah Disini Otomatis Sudah Continue Karena Pada Big Number Ini Format Sudah Continuous From Previous Section Berarti Kita Tidak Perlu Merubah Lagi Itulah Cara Penomoran Halaman Yang Berbeda Di Setiap Halaman Nah Untuk Bab Berikutnya Profes Prosesnya Sama Nah Disini Perlu Yang Kita Tekankan Disini Antar Bab Biasanya Misalnya Seperti Ini Untuk Mengganti Bab Saya Hapus Ini Biasanya Untuk Berganti Bab Itu Pengetik Menekan Enter 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 Kayak gini Nah Itulah Itu Sebetulnya Kurang tepat Kalau Dia Enter Soalnya Apa Kalau Seandainya Terjadi Penambahan Halaman Disini Kayak gini Dia ikut Turun Tambah Satu Dia ikut Turun Dan Seterusnya Begitu Juga Seandainya Ada Pengurangan Menghapus Tag Paragraf Yang Tidak Terpakai Bab Tiga Juga Ikut Naik Dia Ikut Naik Ke Halaman Sebelumnya Saya Andu Ini Berarti Suatu Saat Kita Akan Beralih Bab Atau Beralih Ke Halaman Berikutnya Itu Caranya Bukan Di Enter 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 Tapi Kita Menekan Ctrl Enter Jadi CTRL Ditekan Terus Kita Menekan Enter Otomatis Dia Memaksa Untuk Ke Halaman Berikutnya Atau Sudah Ganti Halaman Bahasa Komputernya Namanya Pick Brick Nah Ini berarti Saya Ulas Lagi This Point Forward Seperti Itulah Itulah Cara Penomoran Halaman Di Word Begitu Juga Jika Kita Ini kan Ada Beberapa Section Disini Section 4 Ini Section 3 Jika Kita Mau Menggabungkan Sebuah Section Dari 3 Dan 4 Mau Digabung Caranya Dari Awal Section Sebelumnya Diklik Saja Bagian Tepi Sampai Muncul Yang Bloknya Panjang Seperti Ini Bloknya Panjang Saya Ingatkan Lagi Ini Section 4 Ini Section 3 Kalau Ini Di Blok Seperti Ini Terus Kita Tekan Delete Del Otomatis Section Sudah Menjadi Gabung Section 3 Semua Walaupun Ini Sudah Berganti Halaman Seperti Ini Dia Tetap Kita Double Kick Section 3 Itulah Cara Menghapus Section Cara Membuat Section Dengan Pick Layout Di Layout Pick Setup Di Uplit Sedangkan Cara Menghapus Dengan Menyorot Section Sebelumnya Kemudian Tekan Delete Itulah Pembahasan Mengenai Penomoran Halaman Pada Microsoft Word Untuk Topik-topik Lainnya Bisa Dilihat Pada Channel Computer Menduan Tutorial Computer Complete Terima Kasih Telah Menyaksikan Jika Merasa Bermanfaat Bisa Tekan Like Jika Tidak Suka Bisa Tekan Dislike Dan Berikan Komentar Komentar Agar Bisa Lebih Berkembang Dan Bermanfaat Bagi Para Pemirsa Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Kasih Telah Menyaksikan Jika Suka Dengan Video Ini Silahkan Tekan Like Dan Jangan Lupa Tekan Subscribe Agar Saya Lebih Termotivasi Untuk Berbagi Ilmu Yang Bermanfaat Karena Subscribe Itu Gratis Tekan Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video Video Update Terbaru Dari Channel Computer Mendul Terima